Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Ini Darmian, dua pertandingan berturut-turut memberikan giveaway penalti ke lawan-lawan kita Wah ini tanda bahaya nih, lampu kuning dari Darmian teman-teman Jarewetan jaging kita, jarewetan apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Gimana nih hari minggunya? Gue yakin banget teman-teman pasti dalam keadaan senang, gembira, pokoknya bahagia Karena kemarin kita baru saja menundukan AC Milan Cabang Kabupaten ya Dengan skor telak 5-1 Ini skornya sama dengan ketika kita membantai AC Milan ya Sama-sama 5-1 teman-teman Jadi kita tidak pandang bulu, kita tidak tebang pilih ya Mau abangnya, mau adeknya, mau yang ori, mau yang kawe Pokoknya semuanya kita bantai Nah, kalau Inter mau skudeto Ya tipe permainan kayak kemarin malam itulah yang harusnya dipertontonkan ya Ditampilkan setiap minggunya Anak Asuhan Inzaghi terlihat sangat amat siap ya Dalam semua aspek fisik, mental, taktik, teknik semuanya perfecto Bahkan seharusnya di 15 menit pertama kita sudah bisa unggul 4-0 Andai saja Markus Turam sebelum pertandingan tidak lupa untuk mandi kembang 7 rupa ya Gila, di babak pertama Markus Turam banyak banget menyanyiakan peluang Tetapi untungnya sebelum turun minum, kita berhasil unggul 2-0 Melalui goal penalty Hakan Cala Nulu Dan sontekan Lautaro Martinez menyambut umpan crossing dari Di Marco Untuk goal penalty Hakan Cala Nulu Ini disebabkan handsball dari Lord Gagliardini ketika dia berduel udara Heading dengan Lautaro Martinez Lalu untuk prosesi goal kedua kita melalui Lautaro Martinez Ini fokus gue adalah keterlibatan defray dalam build up serangan 3 center back kita kemarin malam punya nafsu menyerang yang tinggi Bastoni seperti biasa rajin menyisir sisi kiri Kemudian Pavard punya 2 crossing cantik Dan kemudian ada 1 heading yang diselamatkan dengan akrobatik oleh Sorrentino Sementara untuk defray dia terlibat di goalnya Lautaro ya Dia overlap sampai dengan tengah lapangan Kemudian di babak kedua kita membungkus kemenangan lebih awal Di menit 60 Hakan Cala Nulu mencetak goal keduanya di pertandingan kali ini Melalui tendangan keras dari dalam kotak penalty Menyambut backheal cantik dari Markus Turam Lalu setelah unggul 3-0 permainan kita agak mengendur Akibatnya Monza bisa memperkecil kedudukan ya Melalui penalti Pessina Ini Darmian 2 pertandingan berturut-turut memberikan giveaway penalti ke lawan-lawan kita Wah ini tanda bahaya ini Lampu kuning dari Darmian teman-teman Namun setelah Monza mencetak goal Itu menjadi pemantik tersendiri bagi para pemain ya Akhirnya kita menambah 2 goal Padahal saat itu Inzaghi sudah menarik beberapa pemain pilar ya Cala Nulu, Barela, dan Bastoni sudah ditarik Untungnya kita tidak terus kedodoran Kita malah menambah 2 goal lagi Melalui penalti dari Lautaro Martinez Dan goal cantik dari Markus Turam Untuk goal keempat kita dari penalti Lautaro Martinez Ini gara-gara fratesi dilanggar oleh pemain Monza Yang baru saja masuk Namanya Akpra, Akpre, Akpro, Akpri Lalu itu Lautaro Martinez teman-teman Nendang penaltinya Nggak pakai basah-basi Nggak pakai pressing kanan, pressing kiri Karena memang dia nggak jago untuk itu ya Nendang kenceng banget Lurus aja ke tengah Untungnya Sorrentino udah bergerak ke arah lainnya Dan lalu goal penutup kita Prosesnya melalui tarian dari Markus Turam Itu goal yang sangat amat cantik Dengan kemenangan ini Untuk sementara kita kembali memperlebar jarak Dengan Juventus menjadi selisih 5 poin Nah anehnya teman-teman Juventus ini baru ada pertandingan lagi Di Giornata ini adalah di hari Rabu Dinihari teman-teman Lama banget Jadi mereka punya jeda 1 minggu Dari pertandingan sebelumnya Coppa Italia Gue baru tahu ada tim bertanding di Coppa Italia Di tengah pekan Lalu kemudian pertandingan berikutnya Itu di tengah pekan lagi Jaraknya 7 hari Padahal itu kalau Inter Bahkan ini Milan, Roma pun Bertanding di tengah pekan Mereka langsung bertanding lagi nih sekarang nih Di akhir pekan Cuma punya waktu istirahat 3-4 hari Sementara untuk Juventus berbeda Mereka punya jeda bermain 1 minggu Lalu dengan 2 gol dari Lautaro Di pertandingan lawan Monza Kini total gol dia di seri A adalah 18 Gokil banyak banget Sedangkan untuk Marcus Turam Dengan tambahan 1 asis plus 1 golnya Kini Marcus Turam semakin kokoh Sebagai top asis ya Pemain dengan asis paling banyak di seri A Dengan jumlah 7 Lalu jumlah gol Marcus Turam Sampai dengan konten ini dibuat Sama dengan total jumlah gol dari Lukaku dan Vlahovic Gokil Kalau mau dijumlahkan total gol plus asis Lautaro Martinez di musim ini sudah mencetak 20 gol plus asis Sedangkan Marcus Turam untuk total gol plus asisnya adalah 15 Jadi ini bener-bener best duo in Europe Teman-teman sama seperti tahun lalu Di tahun ini gue bikin kalender Yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter Ini tema bukan sembarang tema ya Bukan cuma ada foto-foto pemain Internya nih Tetapi ada jadwal seri A Inter di 2024 Ini gue kasih tanda nih Ini gak kelihatan kali ya Kalau di kamera ntar gue kasih gambar yang lebih zoom Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter Contoh di bulan Maret Tanggal 3 ada logo Genoa tulisannya H Itu berarti di tanggal 3 Maret Kita akan melawan Genoa di kandang sendiri Home Kemudian 10 Maret Uwe melawan Bolonya Ada logonya nih keren banget Lalu di bulan Februari contohnya Di tanggal 11 Kita akan melawan Roma Ini ada logo Roma Ada tulisan Uwe nya Gokil banget Ini adalah kalender meja Dan bukan cuma ada kalender meja Gue juga ada kalender dinding Yang jauh lebih besar Gokil lebih enak lagi ngeliatnya Tuh mantap banget 7 Januari Home Verona Ada logo Verona nya Untuk harga kalender meja Dengan kalender dinding Sama ya Sama-sama 75 ribu Tetapi kalau beli 2 Bukan 150 ribu 125 ribu Lebih hemat Belinya dimana? Bisa beli di Tokopedia Dan ada di Shopee Link nya ada di kolom deskripsi Terima kasih teman-teman Oh iya catatan menarik dari gue Untuk pertandingan lawan Monza Yang pertama gue berikan ke Jan Sommer Yang lagi dan lagi Gagal untuk clean sheet Aduh gue lama-lama frustasi juga nih Di setiap pertandingan Gue berharap Jan Sommer clean sheet Karena gue punya harapan Dia bisa membalap rekor dari Buffon Dan Desantis ya Rekor clean sheet paling banyak di seri A Lalu catatan gue yang kedua Gue berikan untuk mentalitas dari Marcus Turam Harus kita berikan 2 jempol bahkan lebih Karena walaupun di babak pertama Dia ambiar banget Tendangan-tendangan yang ngaco Tetapi di babak kedua Dia tetap bisa mencetak 1 goal dan 1 asis Dan goal asisnya ini bukan main-main ya Sangat amat teknikal Untuk asisnya menggunakan back heel Kemudian untuk goalnya Dia ada kontrol bola yang sangat amat bagus Kemudian pura-pura nge-shoot ya Dengan kaki kanan Dan akhirnya diselesaikan dengan kaki kiri Ini kalau mentalnya Turam drop Di babak pertama Nggak bakal bisa nih cetak goal plus asis macam gini Kalau Joaquin Korea ada di posisinya Marcus Turam ya Di babak pertama ambiar banget mainnya Wah itu mentalnya drop sampai dengan 10 pertandingan ke depan Lalu catatan gue yang ketiga Yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini Gue berikan kepada Henrik Miki Tarian Yang bermain 90 menit Padahal 2 partnernya di lini tengah Yang usianya 80 tahun lebih muda Barela dan Calanolu ditarik ya Di pertengahan babak kedua Akan tetapi Miki Tarian menunjukkan level permainan yang sangat prima ya Intensitas dia tidak mengendur selama 90 menit Mobile sekali Dinamis banget Dan yang paling utama Miki Tarian terlibat di semua goal open play kita teman-teman Contohnya di goal pertama Lautaro Martinez Itu Miki Tarian memberikan pre-assist Dia dribble bola Kemudian ngasih bola ke Di Marco Di Marco crossing yang diselesaikan oleh Lautaro Martinez Lalu kemudian Di goal keduanya Hakan Calanolu Yang melalui open play Itu Henrik Miki Tarian Dribble di sisi lapangan Kemudian crossing menggunakan kaki kiri Disambut backheal oleh Markus Turam Dan kemudian diselesaikan dengan kencang oleh Hakan Calanolu Lalu yang terakhir di goal penutup kita Melalui Markus Turam Itu andilnya Miki Tarian lebih gede lagi teman-teman Dia intercept bola dari Galliardini Kemudian dribble jauh banget Lalu dia memberikan umpan crossing lambung ya Menggunakan kaki kiri kepada Markus Turam Dan umpannya akurat banget ya Pas banget nyampe ke Markus Turam Jadi walaupun Lautaro Martinez dan Hakan Calanolu Cetak brace ya Dua goal Kemudian Markus Turam Cetak satu goal plus satu asis Bagi gua di pertandingan lawan Monza Man of the matchnya adalah Henrik Miki Tarian Sekian dulu untuk cerewetin inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan analisis teman-teman Di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya